hai 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 kembali dengan saya di channel YouTube konten campuran pada saat ini saya berbagi seputar ilmu pijat refleksi yaitu pijat refleksi sakit dada sebelah kiri atau pijat sakit dada kiri seperti itu ya guys ya silahkan disaksikan kenapa beberapa minggu yang lalu ada teman saya orangnya juga dia mengalami sakit di bagian dada sebelah kiri terus dan dia sudah coba sekelah cara sia-sia enggak ada hasilnya guys akhirnya saya ditelepon lewat WA video call Hai bilang giawa minta tolong yang mana ditekan kalau ini sakit dada soalnya sudah 4 jam saya saya sakit begini benar-benar sakit banget akhirnya saya memberitahu dia titik hari itu yang dipercet semuanya titiknya banyak dan ini hanya alternatif pertama dan nanti untuk lebih lengkapnya nanti ditonton penyelesaikan selesai ya guys Hai ah pada waktu itu waktu dia tanya saya menyuruh dia mengambil di bagian sini ya di sini karena ini titik saraf dada dan pernafasan dan di ujungnya itu titik saraf paru-paru ya kalau sebelah kiri yang sakit fokus sebelah kiri kalau ambil juga ke sebelah kanan lebih bagus juga ya guys oleh sekian minyak di sini tekan seperti ini sorong ke sini sampai ke sini ini terus ditekan digilang di sini dan dibuat agak kuat di sini ya di sini kalau seperti ini sorong lagi ke sini dan secara khusus di bagian sini ini ada lekukan ini lekukan jari jempol ini di sini satu cari dibawah lakukan itu agak ke samping ke sini ditekan di sini dibuat seperti ini waktu dia mempraktekkan ditahannya di tangan ngusuk-ngusuk di bagian dadanya sakit bagian dadanya sembuh guys seperti itu tapi untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat dalam video berikut ini silahkan langsung disaksikan terus kalau boleh setelah ambil di tangan boleh juga ambil di sini ini titik saraf dada antara jari telunjuk kaki dan jari tengah kaki di bagian sini ini ini plus kami di sini dibuat seperti ini guys dikos diurut seperti ini atau disorong seperti ini ke atas ya ini titik saraf dada dibuatlah kiri-kanannya guys ingat tadi teman saya itu dia nggak ngambil di kaki hanya fokus di tangan sudah sembuh ya guys seperti itu di sini kiri-kanan terus yang terakhir ya ini simpel saja kita nggak usah buat titik-titik yang lebih banyak yang yang simpel-simpel saja kita masuk ke titik saraf paru-paru titik saraf paru-paru berada di sini guys disini titiknya di sini ya inti ini jari tengah kaki ini dan ini jari jempol ini di tengah-tengahnya ini mulai dari sinilah titik saraf paru-paru caranya oleh sekaminya di sini dibuat seperti ini guys atau bisa juga ditekan seperti ini Hai terserah teman-teman ya dua-duanya juga boleh dibuat seperti ini sambil dibuat seperti ini juga boleh kiri-kiri kanan ya guys dibuat seperti itu Hai dan atau mungkin kemungkinan itu musuh-musuh di dalam mungkin karena mengalami apa kayak gejala sakit jantung bisa juga menambahkan di titik sini antara jari kelingking kaki dan jari manis kaki ini disela-selanya ini pas titiknya di sini ini titik saraf jantung caranya boleh kasih minyak di sini pakai jari-jari telunjuk tali jari telunjuk tekan seperti ini tekan seperti ini kosong ke bawah semuanya sepertinya boleh juga guys Hai dan ini hanya ada di kaki sebelah kiri jantung sebelah kanan tidak ada di sebelah kanan itu titik kiri saraf hati kalau dia sebelah kanan hai oke nah nah itulah tadi titik-titik eh kunci itu hanya berapa ya untuk mengatasi sakit di bagian tada atau kain musuh-musuh di bagian tada dan ingat teman teman-teman tadi hanya fokus di tangan sudah sembuh tapi kalau teman-teman mau lebih banyak dibuat lagi di kaki dan yang lain terserah teman-teman itu pengalaman yang dialami menurut teman saya hanya di tangan sudah sembuh terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat ya Gusti Allah berikutnya semua amin